Hai semuanya, selamat datang kembali. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar luar angkasa. Ketika astronot keluar angkasa, mereka pergi menggunakan roket. Tapi bagaimana cara mereka untuk kembali ke bumi? Apakah terjun bebas? Atau naik roket lagi? Apakah kalian penasaran? Kalau iya, tonton videonya sampai habis. Cara yang digunakan astronot untuk bisa pulang ke bumi adalah dengan terjun menggunakan kapsul. Kapsul yang digunakan oleh para astronot pada saat ini adalah kapsul Antariksa Soyuz buatan Rusia. Kapsul ini terdiri dari tiga bagian, orbital module, descent module, dan instrument compartment. Orbital module adalah bagian bulat dari kapal Soyuz yang dirancang untuk digunakan hanya dalam orbit. Descent module adalah tempat di mana astronot berada saat memasuki atmosfer bumi. Instrument compartment adalah tempat khusus berbentuk drum yang digunakan untuk menyimpan avionik alat berkomunikasi dan peralatan kontrol. Ketika astronot terjun menggunakan kapsul ini, bagian kapsul yang akan sampai di permukaan bumi bersama para astronot hanyalah bagian descent module. Sedangkan orbital module dan instrument compartment akan terbakar di lapisan atmosfer bumi. Kapsul ini akan melindungi astronot dari benturan, dan kapsul ini pun dilengkapi dengan pelindung panas ablatif yang dapat melindungi kabin yang berisi kru astronot, supaya astronot tidak terpapar panas ketika bergesekan dengan atmosfer bumi. Ketika kapsul antariksa diterjunkan dari International Space Station, kapsul akan tertarik gravitasi bumi. Pergerakan kapsul akan menyebabkan tabrakan antara badan kapsul dengan molekul-molekul udara yang ada di atmosfer bumi. Sehingga akan menciptakan gelombang kejut pada moncong atau bagian depan kapsul dan akan membuat kapsul menjadi panas. Kalau kalian bertanya seberapa penting peran pelindung panas ini, ternyata pelindung panas ablatif ini akan menahan panas yang ada di bagian luar kapsul agar tidak menyebar ke bagian dalam kapsul. Pelindung panas ablatif ini berperan seperti perisai panas yang juga dapat menyerap panas dan juga dapat melakukan pembakaran bahan bakar pada kapsul. Setelah terjun dari luar angkasa, ketika kapsul antariksa ini berada pada ketinggian di atas 8,5 km di atas permukaan tanah, parasut besar kapsul akan terbuka untuk memperlambat kecepatan kapsul yang jatuh agar bisa mendarat lebih lembut. Pada saat itu astronot yang berada di dalam kapsul akan merasakan adanya daya tarik bumi atau biasa kita sebut gravitasi bumi. Ketika kapsul sudah mendekati permukaan tanah, roket pendorong akan menghantam tanah, dan sampailah para astronot di permukaan bumi. Astronot yang sudah mendarat di bumi dengan kapsul tidak diperbolehkan keluar kapsul sebelum tim medis mengeluarkan mereka dari kapsul tersebut. Karena akan berbahaya bagi astronot, badan kapsul yang masih panas itu bisa saja membakar para astronot yang akan keluar. Jadi itulah bagaimana caranya astronot pulang ke bumi. Selain dengan menggunakan kapsul antariksa, ada beberapa astronot yang terjun bebas dari antariksa untuk sampai ke bumi. Tapi hal ini memiliki resiko yang sangat besar. Jika tidak dilakukan oleh profesional atau tidak menggunakan perlengkapan atau pakaian khusus darah para astronot bisa mendidih dan bisa terbakar dan hancur di lapisan atmosfer. Itulah informasi mengenai cara astronot pulang ke bumi. Semoga informasinya ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video tentang luar angkasa lainnya.